Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Dr. Rimadi Elsa Wardani Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan dari tes patologis Tes-tes imbangan dan juga koordinasi Dimana sebelumnya saya akan melakukan analisis terlebih dahulu kepada pasien Baru setelah itu saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien Jadi ibu, selamat pagi Perkenalkan, saya Dr. Elsa yang berjaga di poliklinik hari ini Sebelumnya saya akan memastikan identitas ibu terlebih dahulu Ibu dengan ibu siapa? Nama saya Yanni Usianya? 25 tahun Alamatnya? Jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan Baik, untuk pekerjaan ibu? Bila selastai Baik, ibu bisa diceritakan keluhannya ibu sehingga datang kemari hari ini? Saya ingin tes kesehatan Mau periksa kesehatannya Baik, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap ibu Mungkin dalam prosedur pemeriksaan nanti akan terasa tidak nyaman Apakah ibu bersedia? Baik, saya bersedia Ibu, jika ibu bersedia Ibu bisa langsung ke bed periksa Sedangkan saya akan menciptakan dan menyiapkan alat dan bahan Baik, saya sudah selesai melakukan ceritakan prosedural Dan juga sudah menyiapkan alat berupa palu refleks Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien Yaitu pemeriksaan dimulai dari refleks patologis Dari ekstremitas atas Dimana pada pemeriksaan pertama, saya akan memulai dengan pemeriksaan Baik, Ibu, disini saya akan melakukan pemeriksaan efek patologis Dimulai dari ekstremitas atas Yang melibatkan jari-jari pada tangan ibu Mungkin dalam prosedur nanti akan terasa tidak nyaman Jadi, ibu bersedia Baik, Ibu Jadi, yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan Hoekman Dimana pada pemeriksaan ini Ibu dalam keadaan duduk Kemudian dalam posisi yang relax Kemudian pada tangan ibu Di sini, dari jarinya akan saya ekstremikan Dan dorsofleksikan pada pergelangan tangan Kemudian saya akan memetik pada jari-jari ibu Seperti ini Baik, pada pemeriksaan hoekman ini dapat dikatakan positif Apabila terdapat adusi dan refleksi pada ibu jari Dan juga refleksi pada jari-jari lainnya Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tromer Dimana pada pemeriksaan ini Ibu masih dalam keadaan duduk Dalam secara relax Kemudian mengambil kembali tangan ibu Di sini, saya akan mengekstremikan secara persilal Dari jari tangan ibu seperti ini Kemudian, membiarkan jari-jari tangan lainnya terjuntai ke bawah Seperti ini Dan saya akan menjentikan tangan ibu Atau jari tangan, jari tengah dari tangan ibu seperti ini Dimana bisa dikatakan pemeriksaan ini positif Apabila terdapat refleksi dan adusi pada ibu jari Kemudian adanya refleksi pada jari-jari lainnya Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rafak patologis yang ekstremitas bawah Dalam pemeriksaan ini, saya akan meminta ibu untuk Dalam posisi rebahan di atas berkeliksa ini ya Silahkan ibu rebahan di atas berkeliksa Baik, dalam pemeriksaan ini saya akan menggunakan alat Dimana alat ini bernama paloleflex Jadi yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya refleks babinski Jadi pada pemeriksaan ini, ibu dalam kondisi terlentang di atas berkeliksa Dalam kondisi yang rileks Ya ibu ya, tidak tegang seperti itu Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan babinski pada kaki ibu Mungkin akan tersebut tidak nyaman ya ibu ya Baik, jadi pada pemeriksaan ini Saya akan menggoreskan ujung atau ujung dari paloleflex ini Di area telapak kaki ibu Dimulai dari tumit Dari tumit lateral Kemudian menuju ke pangkal klingking Dan berbelok ke medial sampai ke pangkal dari ibu jari Jadi bisa dikatakan pemeriksaan babinski ini Dapat dikatakan positif Apabila terdapat dorsofleksi pada ibu jari Kemudian dan atau pemekaran dari jari-jari lainnya Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan cadox Dimana pada pemeriksaan ini Pasien masih dalam kondisi terlentang di atas berkeliksa Dalam kondisi yang rileks Kemudian masih menggunakan ujung dari paloleflex Dan saya akan menggoreskannya dari bawah maleolus eksternal pasien Seperti ini Pemeriksaan ini dapat dikatakan positif Apabila terdapat dorsofleksi pada ibu jari Dan atau disertai dengan pemekaran dari jari-jari lainnya Baik, selanjutnya Saya akan melakukan pemeriksaan open hem Dimana pada pemeriksaan ini Pasien masih dalam kondisi terlentang di atas berkeliksa Dan dalam kondisi yang rileks Selanjutnya, saya akan melakukan pengurutan pada tulang tibia pasien Seperti ini Pemeriksaan ini Pemeriksaan ini dapat dikatakan positif Apabila terdapat dorsofleksi pada ibu jari Dan juga atau disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya Baik, selanjutnya Saya akan melakukan pemeriksaan boardroom Dimana pada pemeriksaan ini Pasien masih dalam kondisi terlentang di atas berkeliksa Dan juga dalam kondisi yang rileks Selanjutnya, saya akan melakukan penekanan dengan keras Di otot gastrocnemus pasien Dimana pada pemeriksaan ini Dapat dikatakan positif Apabila terdapat dorsofleksi pada ibu jari Dan atau disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan staffer Dimana pada pemeriksaan ini Pasien masih dalam kondisi terlentang di atas berkeliksa Dan dalam kondisi yang rileks Kemudian, saya akan melakukan pemeriksaan dengan keras Pada tender agilas pasien Kemudian dapat dikatakan positif Apabila terdapat dorsofleksi pada ibu jari Dan atau disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya Baik, selanjutnya Saya akan melakukan pemeriksaan jaring Dimana pada pemeriksaan ini Pasien masih dalam kondisi terlentang Dan juga rileks di atas berkeliksa Lalu disini, saya juga menggunakan poloreflex Untuk pemeriksaannya Dan menggunakan ujung dari poloreflex Disini, saya akan melakukan penusukan Pada area dari dorso pedis dari pasien Kemudian, saya akan melihat Bagaimana respon dari jari-jari kaki pasien Baik, dapat dikatakan Pemeriksaan bing ini positif Apabila terdapat dorsofleksi pada ibu jari kaki Dan akan disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya Baik, selanjutnya adalah pemekaran ganda Dimana pada pemekaran ini Pasien sedang kondisi terlentang Berkeliksa dan dalam kondisi relaks Selanjutnya, saya akan Terlentang fleksi pada jari keempat Dari kaki pasien Kemudian, ini dapat dikatakan positif Apabila terdapat dorsofleksi pada ibu jari Atau disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya Baik, selanjutnya saya akan melakukan Pemeriksaan stanski Dimana pada pemeriksaan ini Pasien masih dalam kondisi terlentang Dan juga relaks di atas bed periksa Selanjutnya, saya akan melakukan Abduksi pada jari kelima pasien Dimana pada pemekaran ini Dapat dikatakan positif apabila terdapat Dorsofleksi dari ibu jari Dan atau disertai dengan pemekaran jari-jari lainnya Selanjutnya, saya akan melakukan Pemeriksaan rosalimu Dimana pada pemeriksaan ini Pasien masih dalam kondisi terlentang Di atas bed periksa Dan di dalam kondisi relaks Kemudian pada pemeriksaan ini Saya akan menggunakan bantuan Itu berupa alat Yang disebut dengan peloreflex Lalu pada pemeriksaan rosalimu ini Saya akan melakukan perkusi Pada pelantar pebis dari pasien Dari basis jari ke-2 sampai ke-5 Kemudian, dapat dikatakan positif Apabila terdapat pelantar fleksi Dari jari ke-2 sampai ke-5 Baik, selanjutnya Saya akan melakukan pemeriksaan Mendel back through Dimana pada pemeriksaan ini Pasien masih dalam kondisi terlentang Dan juga relaks Di atas bed periksa Selanjutnya Saya akan melakukan perkusi Pada berasun pedis Dari basis jari ke-2 sampai ke-5 Pada pasien Pada pemeriksaan ini Dapat dikatakan positif Apabila terdapat pelantar fleksi Dari jari ke-2 sampai ke-5 Selanjutnya Saya akan melakukan pemeriksaan Tes koordinasi Dimana pada pemeriksaan ini Sebelumnya akan saya jelaskan Terlebih dahulu terkait dengan prosedur pemeriksaan Dan diharapkan pasien yang terkooperatif Dalam mengikuti pemeriksaan ini Baik, selanjutnya Saya akan melakukan pemeriksaan Di bonfina Dimana pada pemeriksaan ini Ibu dalam kondisi atau keadaan duduk Dengan cara relax Di sini mungkin akan bisa tidak nyaman ya Baik, di sini pertama Saya akan memflexikan risiko dari pasien Kemudian Di sini saya meminta ibu untuk Mengelompokkan tangan Dan memberikan tahanan ibu iya Ketika saya menarik tangan ibu nanti Di sini Tidak lupa Saya memberikan tahanan Sehingga nanti ketika ibu tidak bisa Mengontrol gerakan Ibu tidak sampai memukul Ke wajah ibu sendiri Baik, ibu Saya akan melakukan penarikan Peri tangan ibu sekarang ini ya Baik, pada pemeriksaan Ribbon fenomena ini Dapat dikatakan positif Apabila ibu dapat mengontrol gerakan Dan tidak sampai memukul Ke arah wajah sendiri Baik, selanjutnya Saya akan melakukan pemeriksaan Istri adokokinesis Di mana pada pemeriksaan ini Pasien dalam keadaan duduk Dan juga relax Pada pemeriksaan ini Saya akan meminta ibu Untuk membuat gerakan Kelapa tangan yang mengarah ke atas Ke bawah Atau pronasi supinasi Cara bergantian ibu ya Seperti ini Dari lambat Lambat-lamaan Dia akan semakin Dipercepat Semakin dipercepat Di sini yang saya nilai Dari pemeriksaan ini adalah Apakah gerakan antara Kedua tangan itu simetris Dan juga apakah gerakan Dari kedua tangan itu tangkas Dapat dikatakan positif Apabila memang Gerakan pada kedua tangan Pasien itu simetris Antara tangan yang satu Dengan yang lain Dan juga tangkas Pada saat Melakukan pergerakan Pronasi dan supinasi itu sendiri Selanjutnya saya akan melakukan Pemeriksaan tes Keseimbangan Dimana pada pemeriksaan ini Saya akan menjelaskan Terlebih dahulu Terkait dengan prosedur Pemeriksaan Dan diharapkan Pasien dapat Kooperatif dalam Mengikuti pemeriksaan ini Baik Selanjutnya saya akan Melakukan pemeriksaan tes Lombok Dimana pada pemeriksaan ini Ada pemeriksaan Tidak ada kelemahan motorik Pada ekstremitas bawah pasien Kemudian Visus dari pasien juga baik Dan pasien dapat Operatif selama pemeriksaan Baik Ibu Pertama saya akan Meminta ibu Untuk berdiri terlebih dahulu Menghadap arah sana Baik Di sini Saya akan meminta ibu Untuk Meletakkan kedua tangan Bersilang di depan dadah Dan kedua kaki Didapatkan Kemudian Selanjutnya Saya akan berdiri Di belakang pasien Pada pemeriksaan tes Lombok ini Akan dilakukan selama 1 menit Dimana pada 30 detik pertama Itu dilakukan dengan Mata terbuka Terlebih dahulu Saya akan melihat Apakah ibu Bisa mempertangkan Posisi atau tidak Dan tetap Saya berjaga Di belakang Dari pasien Untuk menghindari Atau mencegah Pasien terjatuh Dengan keras pelantai Baik Selanjutnya Setelah dilakukan Dengan 30 detik pertama Dengan mata terbuka Selanjutnya Dilanjutkan dengan 30 detik Dengan mata tertutup Sedangkan Saya selaku pemeriksa Masih berada Di belakang pasien Untuk mencegah Pasien terjatuh Dengan keras pelantai Di sini Pada tes lombok ini Interpretasinya adalah Saya akan melihat Apakah pasien dapat Untuk mempertahankan Posesinya atau tidak Atau justru terjatuh Ke arah Salah satu sisi Dimana Apabila pasien terjatuh Ke salah satu sisi Maka dicurigai Disitulah Letak lesinya Baik Setelah Baik Ibu Pemeriksaan tes lombok Sudah selesai Selanjutnya Kita akan lanjutkan Dengan pemeriksaan tes lombok Yang dipertajam Tangan masih disilangkan Di depan dada Ibu Kaki juga masih rapat Saya juga masih Berada di belakang Ibu Untuk mencegah Pasien terjatuh Kedua keras Di lantai Di sini Masih dengan Kondisi mata tertutup Berbedanya Kedua kaki Ini Antara tumit Jari yang satu Tumit kaki yang satu Bertemu dengan Jari yang satunya Jadi Jadi Kaki yang satu Di depan Dan kaki yang satunya Di belakang Antara tumit Kaki yang satunya Bertemu dengan Jari-jari kaki yang Di belakang Baik Saya masih Berada di belakang Pasien Bisa dilakukan Selama 30 detik Dengan mata tertutup Ya Bu Baik Ibu Pemeriksaan Tes lombok yang dipertajam Sudah selesai Ya Saya kembali lagi Posisinya Baik Ibu Selanjutnya Saya akan melakukan Pemeriksaan Kukuda Stating Tes Dimana pada Pemeriksaan ini Diharapkan Ibu dapat Kooperatif Selama pemeriksaan Baik Ibu pertama Silahkan berdiri Lebih dahulu Dan menghadap Arah sana Ya Kemudian Selanjutnya Saya disini Akan meminta Ibu untuk berjalan Di tempat Dengan lutut yang Diangkat tinggi-tinggi Lalu tidak lupa Kedua tangan Diangkat lurus Ke depan Coba Ibu berjalan Berjalan di tempat Dengan lutut yang Diangkat tinggi-tinggi Di sini Saya akan melihat Apakah Ibu dapat Mempertahankan Posisi Atau Mempertahankan Berjalan Di satu tempat Yang sama Atau tidak Atau justru Bergeser Ke sisi yang lain Jadi apabila Pasien bergeser Ke sisi yang lain Maka dicurigai Posisi tersebutlah Yang mengalami Resi Seperti itu Untuk Pemeriksaan Kukuda Stating Tes Sendiri Itu dilakukan Selama satu menit Dimana Pada pemeriksaannya Ini Saya akan terus Memperhatikan Apakah pasien Bisa mempertahankan Atau tidak Dari posisi Tempat dia berjalan Di tempat itu sendiri Baik Ibu Pemeriksaannya Sudah selesai Ibu Iyo Sudah satu menit Bisa kembali lagi Posisinya Baik Ibu Selanjutnya Saya akan melakukan Pemeriksaan Tendam Gear Pass Dimana pada pemeriksaan Ini diharapkan Ibu dapat operatif Ibu Iyo Selama pemeriksaan Dilakukan Pertama Saya akan meminta Ibu untuk berdiri Terlebih dan berlubung Kemudian Di sini Bisa melihat Adanya garis lulus Saya akan meminta Ibu untuk berjalan Di garis lulus ini Dengan tumit Kaki depan Itu bertemu Dengan tumit Dengan jari-jari kaki Yang ada di belakang Dilapatkan Seperti itu Kemudian Ketika sudah sampai Di sana Bisa berbalik kembali Di sini Pemeriksaan Ini yang saya lihat Adalah Apakah pasien Dapat mempertahankan Posisinya Atau tidak Atau justru Jatuh ke salah satu sisi Apabila pasien Jatuh ke salah satu sisi Makan ceriganya Di situ Lata lesina Baik Baik Ibu Pemeriksaannya sudah selesai Ibu ya Baik Pemeriksaan Sudah selesai dilakukan Mulai dari Pemeriksaan refleks Patologis Eksplanitas atas Dan bawah Kemudian Tes koordinasi Dan juga Tes keselamatan Saya juga sudah Selesai melakukan Cintangan prosedural Dan juga sudah Melapikan alat Yang saya gunakan Tadi Yaitu berupa Palureflex Kemudian Saya juga Akan menjelaskan Kepada pasien Terkait dengan Hasil dari pemeriksaan Terima kasih